Update terbaru dari visa 485 dan juga update terbaru tentang visa student. Pemerintah Australia membutuhkan banyak orang untuk bekerja di sini. Kita kekurangan orang atau kekurangan skill. Jangan keluar dulu sebelum apply visa ini. Update-nya terbaru kan 1 Juli 2023 itu kan sudah nggak boleh unlimited working hours. Nah di sini pemerintah Australia untuk menghindari itu, untuk menghindari shortage, untuk menghindari kekurangan pekerja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sargeny Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga share video saya ke teman-teman yang lain. Semoga video saya bisa bermanfaat dan juga memberi wawasan. Buat teman-teman di sana yang mau sekiranya ke Australia berlibur atau kerja atau juga sebagai student atau study di sini. Hari ini saya akan share tentang update terbaru dari visa 485 dan juga update terbaru tentang visa student. Jadi buat teman-teman yang baru datang, terima kasih sudah datang. Jangan lupa klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Apabila berkenan, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Hari ini saya akan bahas tentang visa 485 yang secara general. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan saya mau memberi masukan saja buat teman-teman yang sekiranya mau memberikan pertanyaan untuk teman-teman yang lainnya, yang ada di komentar tersebut. Jangan lupa di ini, di tag namanya. Contoh seumpama, at sargendu channel. Itu channel saya. Terus tiba-tiba ada teman yang mau tanya juga di salah satu komentar atau teman yang lain, yang bukan tanya ke saya. Itu jangan lupa di-tag namanya juga. Jadi biar yang kita tanya ini tuh biar aware gitu loh. Biar tahu kalau kita itu tanya kepada mereka. Jadi langsung aja saya bagi tiga subtopik pembahasan hari ini. Pertama, graduate work stream. Terus yang kedua, post study work stream. Dan yang ketiga, itu adalah second post study work stream. Yang ketiga ini masih baru dan baru saja dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Dikarenakan pemerintah Australia membutuhkan banyak orang untuk bekerja di sini. Kita kekurangan orang atau kekurangan skill untuk para pekerja di Australia. Jadi nanti saya jelaskan intinya ketiga-tiganya ini adalah temporary visa. Tiga-tiganya ini adalah visa yang teman-teman dapatkan setelah lulus dari universitas atau setelah lulus dari kuliah yang ada di Australia. Jadi temporary graduate visa sub-kelas 485 di sini, itu syarat generalnya yaitu harus di bawah 50 tahun. Contoh, kalau semua teman-teman sudah lulus PhD di bawah 50 tahun, teman-teman pasti eligible untuk apply visa ini. Visanya yang mana mas? Nomor 1, 2, atau yang 3? Itu nanti saya jelaskan. Terus yang kedua, hold an eligible visa. Jadi untuk teman-teman di sana atau yang di sini sudah lulus kuliahnya, itu teman-teman harus memegang visa student dulu sebelum apply visa ini. Memegang di sini itu dalam arti jangan sampai visa studentnya itu expired. Kalau seumpama visa student sudah mau expired, cepat-cepat apply visa ini. Di sini, itu namanya hold an eligible visa. Visa di sini adalah visa student. Itu nomor 2. Ini persyaratan yang general saja. Terus nomor 3, visa studentnya itu, itu harus in the last 6 months. Itu memegang visa student di 6 bulan terakhir. Itu harus segera apply visa ini, 485. Visa 485 yang mana mas? Kan ada 3. Graduate work stream, post study work stream, atau second post study work stream. Itu nanti saya jelaskan ya. Terus, have a recent qualification in a greatest registered course. Jadi di sini, teman-teman itu sudah ini, lulusan dari universitas yang ada di Australia. Itulah maksudnya. Dan jurusannya itu sudah terdaftar di krikos. Terus, nominate one stream only. Jadi, teman-teman harus memilih salah satu dari ketiga yang tadi. Yang tiga itu tadi apa mas? Graduate work stream, post study work stream, dan second post study work stream. Jadi, nggak boleh pilih tiga-tiganya. Harus pilih salah satu ya. Terus yang terakhir, basic eligibility-nya, attach specified evidence when you apply. Jadi, harus di-upload evidence-nya. Contoh, kalau waktu itu saya sudah student, saya upload tentang IELTS, saya upload tentang transcript saya, saya upload tentang test number saya, ijazah saya yang sudah dari CDU, saya apply di sini. Saya apply online, terus saya dapat graduate visa. Jangan keluar dulu sebelum apply visa ini. Contoh, seumpama, saya sudah lulus kuliah, Jebret, bulan Maret ini. Terus, saya mau keluar ke Indo. Wah, jangan dulu. Atau keluar jalan-jalan dulu gitu. Untuk stress, release, gitu lah. Untuk apa ya? Healing. Nah, bilangnya kayak gitu sekarang. Healing. Jangan dulu. Apply dulu ini visa-nya, baru nanti jalan-jalan. Apply dulu dalam arti, teman-teman harus apply visa-nya itu dari sini, dari Australia. Habis gitu, attach semuanya. Semuanya lulusan ijazah atau lulusan IELTS, semuanya. Yang dibutuhkan oleh 485 ini, visanya. Kita bahas yang nomor satu, graduate work stream. Graduate work stream itu untuk lulusan, Jadi di sini ya, saya bacakan. This visa is for international students who have recently graduated with skills and qualifications that are relevant to specific occupations of Australian needs. Jadi di sini, seperti ini. Sertifikat atau diploma atau associate diploma sama sertifikat, gabungannya kayak gitu lah. Ya, jadi dibutuhkan skill dan kualifikasi. Soalnya di sini ada kata-kata with skills and qualifications. Jadi jangan sampai salah memilih visanya. Terus usually stay up to berapa lama, mas? 18 bulan di sini ya. Tapi ini hanya temporary ya. Diingat, hanya temporary. Harganya berapa, mas? 17.30. 1.730. Kalau so, mama teman-teman di sini, waktu kuliah itu sendirian di sini, nggak ada keluarga, keluarga ditinggal di Indo, keluarga di invite di sini. Bawa keluarga ke sini gitu. Istri, anak atau istri saja. Bawa ke sini. Memakai visa ini. Terus, bisa kerja di Australia juga gitu loh, dua-duanya. Setelah itu, baru teman-teman bisa menatap ke depan untuk apply PR. Tapi saya di sini nggak bakal menjelaskan apply PR. Saya menjelaskan tentang visa 485 saja dan update terbarunya. Terus yang nomor dua, post study work stream. Jadi di sini saya bacakan lagi. This visa is for international students who have recently graduated with a degree from an Australian institution. Jadi di sini, post study work stream. Itu untuk para international students yang sudah lulusan ada degreenya. Degreenya apa itu, mas? Bachelor degree, master degree, doctoral, PhD degree. Itulah bedanya, ya. Jadi yang nomor satu tadi, graduate work stream. Itu untuk sertifikat dan juga diploma atau asesor diploma. Yang kedua, ini adalah post study work stream. Itu adalah untuk bachelor degree, master degree, atau juga PhD degree. Ya, bedanya di situ. Terus, stay-nya bisa berapa lama, mas? Terus, biasanya itu kalau bachelor degree itu dikasih dua tahun. Terus, kalau master degree biasanya tiga tahun. PhD bisa empat tahun. Di sini, depending on your qualification, ya kan? Semuanya tergantung. Hong Kong and British National Overseas Passport holders may stay up to four, five years. Jadi, untuk pemegang paspor Hong Kong dan juga British National Overseas Passport, itu bisa sampai lima tahun. Tapi diingat, ini hanya temporary. Tapi boleh bekerja sampai mati-matian tanpa batasan waktu, ya. Terus, harganya berapa, mas? Sama. Harganya 1.730 Australian Dollar. Terus, bisa juga membawa family. Terus, juga bisa bekerja sampai unlimited hours, ya. Yang ketiga, ini adalah visanya update terbaru dari Australia, dari pemerintah sini. Contoh ya, seumpama. Wah, visa saya habis di ini, apa, post tadi Workstream. Selama dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Saya mau, inilah, apply lagi lah. Saya mau, apply lagi karena, contoh, terkendala, ini. Saya belum ada registration. Contoh, kalau seumpama nursing student. Nursing student kan susah, ya kan, untuk mendapatkan registrasi dan juga IELTS. Apalagi accounting. Itu, mereka membutuhkan waktu yang lama. Contoh, sampai kehabisan visa 485 ini. Visa 485 ini visa setelah visa student. Atau kita biasa sebut visa kelulusan. Setelah kehabisan, oke lah. Saya mau apply lagi yang kedua, gitu loh. Nah, jangka waktunya, itu semuanya tergantung dari pihak imigrasi. Berapa lama, bakal dikasih lagi. Di sini tertulis, between one and two years, depending on the regional location, the regional area that you live in. Jadi, semuanya tergantung, gitu loh. Kalau seumpama semuanya, contoh ya, seumpama teman-teman sudah lolos semuanya. Lolos IELTS, lolos registration, atau semuanya beres untuk apply permanent resident. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak usah apply second post tadi workstream ini, gitu loh. Langsung apply PR. Jadi, teman-teman harus memilih salah satu. Nggak boleh milih tiga-tiganya atau milih dua, gitu. Jadi, teman-teman harus tahu, gitu loh. Contoh, saya seorang lulusan sertifikat atau diploma selama satu tahun, dua tahun. Di Kukeri atau di Hospitality. Oh, berarti saya harus graduate workstream, 485. Contoh lagi, oh saya sudah lulusan master degree, saya sudah lulusan PhD degree. Oh, berarti saya bukan graduate workstream. Saya apply-nya harus yang post study workstream. Nah, seperti itu. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Ya, di situ. Itu adalah update terbaru. Tiga-tiganya, visa. Dan, update lagi terbaru dari student visa. Sekarang, pemerintah Australia meningkatkan atau memberikan jam lebih untuk para international student untuk para international student bekerja di Australia mulai tanggal 1 Juli 2023. Ya, update-nya terbaru kan, 1 Juli 2023 itu kan sudah nggak boleh unlimited working hours. Nah, di sini, pemerintah Australia untuk menghindari itu, untuk menghindari shortage, ya, untuk menghindari kekurangan pekerja di sini, Pemerintah meningkatkan jam kerja para international student, yaitu menjadi 48 jam per 2 minggu. Jadi, yang dulunya 40 jam, sekarang menjadi 48 jam. Mantap nggak? Selamat buat teman-teman yang sudah student di sini, dan yang sudah di-granted visa student, welcome menjadi 48 jam pekerja setiap 2 minggu. Ya, jadi, untuk sementara, itu saja update terbaru dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya sampai habis. Semuanya ada di kolom deskripsi. Saya provide link-nya, saya cantumkan link-nya. Apabila teman-teman mau membaca semuanya, bisa dibaca sendiri dan hati-hati membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!